Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya saya minta maaf saya pakai bahasa Indonesia Bapak-bapak teman-teman yang dari luar negeri yang tidak bisa bahasa Indonesia Saya mohon maaf sebesar-besarnya Mungkin kan bahasa Indonesia ini lebih bisa saya secara berhenti bisa lebih menyampaikan Kalau bahasa Indonesia mungkin takutnya ada salah-salah paham Karena jujur bahasa Indonesia saya terlalu sedikit lah Selanjutnya Mas Bayu tadi sudah pantun belum? Belum Tuku Gedang di Jakarta Oh cakep ya Yang cakep saya mau Tuku Gedang di Jakarta Selamat siang Surakarta Oke terima kasih Panitia sudah menyetujui Proposal saya Sehingga diizinkan untuk menyampaikan Sesuatu yang menarik tidak ini ya Pegun Semoga menarik lah Kalau temanya enggak menarik mungkin pematerinya agak menarik Nganggu batik kan ya menarik ketunan si san agak Mungkin agak antik ya Terima kasih Panitia sudah memberi kaos Tapi mohon maaf nanti saya pakai belakangan Biar ini kelihatan pak guru Saya Biar ini caranya Pong desa ga isa Saya baik kamu ditutup dari MTS NU ITB ITB itu singkatan dari Itu satu tulang terdunan temak Bukan Bandung ya Dari Jawa Tengah Saya Menyampaikan tema tentang belakangan ini Mungkin sudah ketiga kalinya ini Menurut saya Pegun itu Termasuk hal yang menarik di dunia IT Terutama Teman-teman di kampus ini Mahasiswa pendidikan Mahasiswa IT Menurut saya Diperlukan ambilnya Diperpegonan Seperti kita ketahui Pegun Maskah Pegun Ini suaranya agak gaung Kedengar jelas ga ga? Kalau dibangun mulai agak gaung Maskah Pegun di Indonesia kan banyak sekali Tapi sayangnya masih Susah diakses Harus ke perpustakaan Ke museum Kalaupun ada yang sudah PDF PDF nya ga bisa di Ga bisa disert Ga bisa ditelusuri Kalau itu didigitalkan Menjadi PDF yang Menggunakan Unicode Kan bisa dicari Ditelusuri Dan udah dibagikan Maka menurut saya Pegun Perpegonan di IT Di komputer itu perlu Perlu kita tekuni Karena masih ada beberapa hal Yang perlu disempurnakan Oke langsung saja Oh malam balik Pegun itu Arab Tulisan Arab kan gue nulis Jawa Untuk tulisan Arab kan gue nulis Indonesia Ini bosan Jawa sakit ya Sakit ya Campur-campur Pokoknya lah Beneran ngantuk Penwayai Saya siplik Ini gak Ini contohnya Bono Coroko Kalau ditulis Pake Pegun Ini Ubuntu Coba saya tulis Pake Pegun Begitu Libri Office Seperti itu Ini dari Pegun.id Di Indonesia Sudah ada Usaha baik Untuk Mengenalkan Pegun Sampai ada Website Dengan nama Dan ditulis Dengan Pegun Sampai sekarang Masih bisa Di Akses Ini Pengetliannya Tidak begitu Ini contohnya Penulisannya Kalau di Indonesia Pegun Itu ada Ciri khas Termasuk yang Karakter Sallallahu Waliu Wasallam Ini Menjadi karakter Khusus Ini agak Menurut saya Agak unik Ini termasuk Yang distandarkan Oleh Negara SNI Termasuk Karakter Sallallahu Waliu Wasallam Itu termasuk Standar Yang Dibagukan Oke Masih 5 menit Ya Ini Jadi Tahun Tahun 2021 Itu sudah Mulai Ada Usaha Dari Negara Dari Kementerian Agama Untuk membuat Standar Kemudian Tahun 2002 Hampir Bersamaan Dengan Event ILC Yang Di Mojokerto Kemarin Itu Di Kemenang Di Pemerintahan Berhasil Membuat Standar Tata Letak Keyboard Pagon Cuma Dari Saya Pribadi Lebih Mengusulkan Lebih cocok Kalau Menggunakan Keyboard Arab Yang Dimodifikasi Kenapa Pakai Keyboard Arab Yang Dimodifikasi Karena Menurut saya Pagon Itu kan Basic Asalnya Arab Ini Kalau Menurut saya Lebih Cenderung Pakai Keyboard Arab Saja Tapi Dimodifikasi Daripada Membuat Tata Letak Baru Khususus Pagon Karena Pada Prateknya Yang Diketik Pagon Itu Pasti Ada Canturannya Arab Dan Secara Teknis Aturan Penulisan Pagon Kalau Ada Kata Serapan Dan Arab Itu Kembali Ke Tata Cara Penulisan Arab Jadi Butuh Karakter Asli Yang Arab Ini Di Ubuntu Sudah Ada Arab Jadi Kita Tinggal Memakai Kemudian Di Diubah Sedikit Ini Termasuk Salah Satu Alasannya Kenapa Saya Lebih Cenderung Memakai Keyboard Arab Yang Dimodifikasi Karena Unicorn Pagon Itu Sebenarnya Dari Arab Semua Hanya Ada Tambahan Tambahan Ini Di Ubuntu Keyboard Arab Itu Sebenarnya Sudah Ada Karakter Pagon Cuma Hanya Hanya Dua Maksudnya Karakter Pagon Yang Standar Yang Bagu Untuk Memodifikasi Keyboard Arab Caranya Ini Sama Dengan Yang Pernah Saya Sampaikan Ubukon 2021 Cuma Saat Itu Online Lewat Rekaman Video Bersama Kita Masuk Terminal Ini Yang Dimodifikasi Kalau Yang Asli Biasanya Pakai Nama Unicorn Yang Saya Modifikasi Saya Pakai Nomor Unicorn Pakai U0609 Dan Sebagainya Ini Hasilnya Setelah Dimodifikasi Ini Tadi Yang Saya Katakan Bahwa Kita Masih Ada Beberapa PR Jadi Ada Beberapa Karakter Itu Belum Bisa Muncul Salah Satunya Mungkin Karena Font Belum Tersedia Font Arab Itu Belum Lengkap Belum Mengikutkan Karakter Karakter Pagon Yang Arab Tambahan Tadi Ini Yang Jadi Ditata Letak Keyboard Di Linux Kita Bisa Dengan Mudah Mengubahnya Ada Empat Level Ini Masih Ada Beberapa Karakter Yang Sudah Muncul Bentuknya Tapi Kalau Disambung Atau Ganti Font Itu Nanti Jadi Bentuk Bentuk Aneh Itu Butuh Apa Ditindak Lanjuti Ini Berikutnya Jadi Masih ada Beberapa Ini Standar Yang Dari Kemenang Dan Tim Standar Indonesia Sudah Membuat Daftar Sudah Ada Codingnya Hanya Permasalahnya Tadi Sebagian Karakternya Belum Muncul Kemungkinan Karena Fontnya Belum Belum Ada Dan Sebagian Memang Masih Dalam Proses Proposal Di Unicorn Ini Tampilan Keyboard Yang Sudah Saya Modifikasi Saya Lihat Pake Aplikasi Onboard Di Ini Kebetulan Saya Pake Debian Ini Yang Level 1 Level 2 Pake Tombol Shift Ini Sama Dengan Keyboard Arab Yang Saya Modifikasi Di Level 3 Level 3 Pake Tombol ALTGR Saya Menambahkan Beberapa Karakter Pagon Di Sini Kemudian Level 4 Yang Ada Uplus Itu Berarti Masih Kosong Masih No Simbol Masih Bisa Digunakan Karena Waktunya Habis Terakhir Ini Menurut saya Beberapa Problem Yang Terimakas Pekat Kita Menyimpanakan Sistem Pekat Di Komputer Di Komun Sos Beberapa Kurisan Tempat Akadu Kompetasi Saya Mengopetra Atau Belajar Liban Saya Unggap Di Pak Kat Pak Pak Masih Terimakasih Matul Assalamualaikum Atau Kompetasi Bersambung Terimakasih 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 Terima kasih.